Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Pak Aziz FNI Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Pecahan dalam kehidupan sehari-hari Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 7 SMP, MTS dan sejajar Sebelumnya mengingatkan kepada adik-adik silahkan video ini di like Kemudian tinggalkan komentar yang positif Dan untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe warna merah dan dinyalakan loncengnya Oke langsung saja kita ke soal yang pertama Diambil dari PAS Matematika SMP Kabupaten Pati tahun 2019 Uang sakurosa sebesar Rp25.000 per hari Setengah uang sakurnya digunakan untuk jajan dan transport Sedangkan Rp3.10 untuk iuran kas kelas Serta sisanya untuk ditabung Pertanyaannya berapakah uang yang ditabung setiap hari Kita jawab ya Yang pertama ini Setengah dari uang sakurnya digunakan untuk jajan dan transport Kita hitung berapakah uang yang digunakan untuk jajan dan transport Setengah dari uang sakurnya Berarti setengah Dikalikan Rp25.000 Berapa? Rp12.500 Kemudian 3 per 10 bagian Untuk iuran kas kelas Kita tulis yang untuk kas Adalah 3 per 10 Berarti 3 per 10 Kita kalikan Rp25.000 Berapa? Dihitung 3 dikali Rp25 Berarti Rp75 Ini tambahin Rp02 ya Rp7.500 Kemudian sisanya untuk ditabung Kita akan menghitung berapakah sisa uang yang ditabung Mula-mula uangnya Rp25.000 Kemudian untuk jajan dan transport Rp12.500 Dan untuk kas Rp7.500 Jadi sisanya adalah Rp5.000 Jawabannya B Soal selanjutnya Diambil dari ujian nasional Tahun 2014 Perhatikan Pak Reza mempunyai aluminium 8,5 meter Dan menambah lagi 1,4 meter Jadi mula-mula Aluminiumnya adalah 8,5 Kemudian ditambah 1,4 meter Untuk membuat pintu Diperlukan 7,3,5 meter Jadi dikurangi ya Karena digunakan Untuk membuat pintu 7,3,5 meter Pertanyaannya Sisa aluminium Pak Reza adalah Titik-titik Kita hitung ini berapa Dari video-video sebelumnya Kita langsung saja Gunakan rumus cepat Langkah pertama Ini sederhanakan Bilangan bulatnya terlebih dahulu Kita hitung sendiri 8 Ditambah 1 Dikurangi 7 Kemudian Pecahnya Kita hitung Tersendiri Setengah Ditambah 1 per 4 Dikurangi 3 Per 5 Kita samakan penyebutnya Berapa 2,4 dan 5 KPKnya 20 2 menjadi 20 Dikali 10 Maka 1 dikali 10 10 4 menjadi 20 Dikali 5 Jadi 1 dikali 5 Tambah 5 Kemudian ini 5 jadi 20 Dikali 4 Maka 3 dikali 4 Berarti 12 Kita hitung 10 ditambah 5 15 Dikurangi 12 Berarti 3 Per 20 Kita hitung sini Pecahnya Ternyata hasilnya 3 Per 20 8 Ditambah 1 9 9 Dikurangi 7 2 Kemudian pecahnya 3 Per 20 Soal selanjutnya Diambil dari soal ujian nasional Tahun 2014 Karena adik-adik sudah belajar Dari soal nomor 1 Dan 2 Coba Sebelum Saya jelaskan Silakan adik-adik HB-nya di pause Dikerjakan Setelah itu Nanti Dicocokkan Dengan penjelasan Saya Jelas ya Oke Soal selanjutnya Saya Kerjakan Seorang ibu Seorang ibu Masih memiliki Stok 2 Sepertiga Kilogram Beres Untuk persediaan Ia membeli lagi 5 1 Per 4 Kilogram Beres Setelah dimasak 1,5 Kilogram Persediaan Beres ibu tinggal Tit-tit-tit Mula-mula Beresnya adalah 2 1 Per 3 Kemudian Ia membeli lagi 5 1 Per 4 Karena Membeli lagi Berarti Bertambah ya Beresnya 5 1 Per 4 Setelah Dimasak 1,5 Kilogram Karena Dimasak Berarti Beresnya Berkurang Kita kurangi 1,5 Kilogram Jadi Sisa Persediaan Beres ibu Adalah Tit-tit-tit Kita tinggal Hitung Langkahnya Sama Pertama Bilangan Bulatnya Kita Seterianakan Berarti 2 Ditambah 5 Dikurangi 1 Ya Kemudian Pecahannya Kita hitung Tersendiri 1 Per 3 Ditambah 1 Per 4 Kemudian Dikurangi Dikurangi Setengah Berapa Kita samakan Penyebutnya 3 4 Dan 2 KPKnya Adalah 12 13 3 3 Menjadi 12 Dikali 4 1 Dikali 4 Berarti 4 4 Menjadi 12 Dikali 3 1 Dikali 3 Berarti 3 Kemudian 2 Menjadi 12 Dikali 6 Maka 1 Dikali 6 Ya 6 Kita hitung 4 Ditambah 3 7 Dikurangi 6 1 Per 12 Kita tambahkan disini Pecahnya 1 Per 12 Kemudian Kita hitung 2 Ditambah 5 7 Dikurangi 1 Berarti 6 Disini ya 6 Karena Pecahnya 1 Per 12 Ya Tinggal Ditambahkan 1 Per 12 Jadi Persediaan Keras Ibu Tinggal 6 1 Per 12 Kilogram Jawabannya A Mudah Sekali ya Ini tidak ada 30 detik Wajib Selesai Soal Selanjutnya Diambil Dari Ujian Nasional Tahun 2013 Seorang Dokter Memberikan 40 tablet Pada Seorang Pasien Jika Setiap Hari Harus Diminum 1 Per 4 Tablet Maka Obat Akan Habis Dalam Tidak Hari Ini Soalnya Adalah 40 Tablet Setiap Hari Diminum 1 Per 4 Artinya Apa 40 Tablet Obat Dibagi 1 Per 4 Karena Setiap Hari Ini 1 1 Per 4 Tablet Maka Soal Ini 40 Dibagi 1 Per 4 Kita Selesaikan Berarti 40 Dibagi Jadikan Pecahan Biasa 5 Per 4 Kita Hitung Berarti 40 Jadikan Kali 5 Per 4 Dibalik Menjadi 4 Per 5 40 Dibagi 5 Dapat 8 Kemudian 8 Dikali 4 Sama Dengan 32 Jadi Obat Tersebut Akan Habis Dalam 32 Hari Soal Selanjutnya Pak Adi Bin Untung Mempunyai Sebidang Tanah Yang Luasnya 1200 Meter Per Segi Tanah Tersebut Diberikan Kepada Anak Pertama 1 Per 5 Bagian Kemudian Anak Kedua 1 4 Bagian Dan Dibangun Musola 1 3 Bagian Pertanyaannya Sisa Tanah Pak Adi Adalah Tit Kita Hitung Yang Diberikan Kepada Anak Pertama Adalah 1 5 Bagian Berarti 1 Per 5 Dikalikan 1200 Hasilnya 240 Kemudian Anak Kedua Mendapatkan Berapa 1 Per 4 Bagian 1 Per 4 Dikali 1200 Berapa Sama Dengan 3 Per Kemudian Untuk Musola Misalkan M Ini adalah Musola 1 Per 3 Bagian Jadi Sepertiga Dikali 1200 Sama Dengan 400 Pertanyaannya Sisa Jadi Sisa Tanahnya Semula 1200 Dikurangi 240 Untuk Anak Pertama Anak Keduanya 300 Dan Untuk Musola Adalah 400 Maka Sisanya Adalah 260 M Per Segi Jadi Jawabannya Adalah D Soal Selanjutnya Ibu Membeli 40 Kilogram Gula Pasir Gula Itu Akan Dijual Eceran Dengan Dibungkus Plastik Masing-masing Beratnya Seperempat Kilogram Banyak Kantong Plastik Berisi Gula Yang Diperlukan Adalah Titik-titik Ibu Memiliki 40 Kilogram Kemudian Dibungkus Masing-masing Seperempat Karena Dibungkus Masing-masing Seperempat Ini Artinya Sama Saja Dibagi 1 Per 4 Kita Hitung ya Berarti 40 Dibagi Seperempat Sama Saja Dikali 4 Per 1 Sama Dengan Berapa Mudah Sekali 160 Jadi Jawabannya Adalah D 160 Kantong Plastik Ini Tidak Ada 5 Detik Harus Selesai Soal Yang Terakhir Diambil Dari Ujian Nasional Tahun 2009 Pak Ujang Memiliki Sebidang Tanah Seperempat Bagian Dari Luas Tanah Dibuat Kolam Ikan 2 Per 5 Bagian Dipasang Keramik Dan Sisanya Ditanami Rumput Jika Luas Tanah Yang Ditanami Rumput Tersebut 140 Meter Persegi Luas Kolam Ikan Adalah Titik Titik Ini Kucinya Yang Ditanami Rumput 140 Meter Persegi Ini Adalah Sisa Dari Tanah Kita Hitung Berarti Sisa Dari Tanah Pak Ujang Mula Mula Satu Bagian Dikurangi Seperempat Bagian Untuk Kolamikan Dan 2 Perlima Bagian Dipasangi Keramik Kita Samakan Penyebutnya Ini 4 Dengan 5 Berarti 20 1 Ini Artinya 1 Per 1 Menjadi 20 Dikali 20 Berarti Atasnya 20 4 Menjadi 20 Dikali 5 Maka 1 Dikali 5 5 Menjadi 20 Dikali 4 Maka 2 Dikali 4 8 Berapa Kita Hitung 20 Dikurangi 5 Dikurangi 8 Sisanya 7 Per 20 Jadi 7 Per 20 Bagian Ini Adalah Tanah Yang Ditanami Rumput Kemudian Kita Akan Mencari Luas Tanah Paujang Secara Keseluruhan Sisa Tanah 7 Per 20 Dari Tanah Paujang Yang Ditanami Rumput Adalah 140 Meter Per Segi Jadi Luas Tanah Mula Mula Di Kiri 7 Per 20 Di Kanan Menjadi 20 Per 7 Dikali 140 Kita Coret Ini Mendapat 20 Jadi Luas Tanah Mula Mula Paujang 20 Dikali 20 400 Meter Per Segi Sekarang Pertanyaannya Luas Kolam Ikan Kolam Ikan Adalah 1 Per 4 Bagian Jadi Kolam Ini Adalah 1 Per 4 Bagian Berarti 1 Per 4 Dikali Tanahnya Adalah 400 Sama Dengan 100 Meter Per Segi Jawabannya Adalah D Dikali 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 Terima kasih telah menonton!